Oke Wali Kota Malang Suti Eci mengajak masyarakat turut mendukung program Merdeka Belajar yang dicanangkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Program Merdeka Belajar mendorong pembelajaran yang lebih adaptif terhadap kondisi kekinian Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembina upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di Balai Kota Malang pada Selasa 2 Mei 2023 Dan untuk informasi selanjutnya saat ini saya telah terhubung dengan reporter Tribun Jatim Network bernama Benny Indo, selamat sore rekan Benny Selamat sore Ben Baik, rekan Benny silahkan laporannya dari Balai Kota Malang Ya, jadi hari ini pertempatan peningkatan hari pendidikan nasional Sehingga dia mengatakan bahwa program Merdeka Belajar ini lebih memanusiakan manusia sehingga Belajar ini apa yang diberi dia ketahui Sehingga dia mengatakan masyarakat Terus sehingga juga para pelajar yang masih bersama-sama Yang mempunyai Kota Malang Sebagai kota pendidikan Baik, rekan Benny Apa makna Merdeka Belajar itu sendiri bagi Wali Kota Setiaji? Ya, bagi Wali Kota Setiaji bahwa Merdeka Belajar itu memang lebih padahal mengecepatkan Hanya dari jurus saja Karena saat ini semua pelajar itu sudah dari manapun lingkungan dan masyarakat Tapi yang saya tangkap tadi dari wawancara setelah peringatan saya ingat bahwa Ini lebih padahal mengecepatkan nilai-nilai kemanusiaan Dan mengatakannya bahwa mengorankan orang-orang mengecepatkan nilai-nilai kemanusiaan Dan lantas bagaimana penerapan Merdeka Belajar di sekolah-sekolah yang ada di Kota Malang itu sendiri, rekan Benny? Sudah ada sejumlah regulasi yang membuat program-program belajar ini Dan tadi Wali Kota Malang itu juga menyebut Bagaimana pelajar itu merasa senang ketika belajar Merasa tidak ada tekanan ketika belajar Sehingga mereka memiliki keluasaan untuk mengembangkan diri sendiri Apalagi generasi perusahaan diri Di mana semua sumber informasi begitu terbuka Mereka memiliki kebebasan untuk mengetahui sumber Pemerintah Kota Malang dalam upaya untuk mendukung program belajar ini Salah satunya adalah melalui perwal nomor 4 tahun 2022 yang sudah Tua sekolah Pemerintah Kota seperti Dekas hingga Ajan Dewan Menjelaskan perusahaan Merdeka Belajar Baik rekan Benny, dan apakah betul Kebijakan pendukung program Merdeka Belajar Juga mengedepankan kesejahteraan guru-guru yang ada di Kota Malang itu sendiri? Ya, upaya untuk menjelaskan rekan guru ini juga ada Di program Merdeka Belajar Termasuk tidak dalam perlaluan nomor 4 tadi Salah satunya adalah setiap guru yang non-PNS dan non-PTKK ini Di semua jenis dan sekolah Ini minimal gajinya yang diterima adalah 10.50 Dan tadi saya sempat mengatalkan dengan Kepala Dinas Perlindungan dan Kota Malang Jika ada mendagang atau instansi pendidikannya Menggaji di bawah itu akan dikenai nanti Peraturan yang sudah Upaya itu dilakukan sebasis untuk meningkatkan kesejahteraan guru Dan setiap 2 tahun sekali milahnya akan bertambah Baik, terima kasih rekan Benny Indo Atas laporannya dari Kota Malang Dan selamat bertugas kembali Tribuner sampai disini dulu Perjumpaan saya kali ini Saya Septiana pamit undur diri dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!